Jangan lupa nonton terus, Masya Allah kedatangan yang baru nih Rizky D.A. sempat beluh pusing sang istri Nadia malah terciduk narsis di masjid Rizky D.A. tak henti-hentinya disorot soal pernikahannya sempat memamerkan kemesraan dan membanggakan Tak arut jempolan kompetisi dangdu di akademi itu malah terciduk tak lagi pamer sosok sang istri Nadia mustikara hayu sejumlah penggemar penasaran dan mengira kalau Rizky tak mau Nadia terus diserang neteng Memang semenjak terkenal hingga banjir endos Nadia tak henti-hentinya dibully oleh neter Ia dikibir soal penampilannya yang polos hingga suaranya yang serah Bahkan Nadia sempat pula disindir gila ketenaran Seolah tertekan Rizky pun mengunggah kode galau di instagramnya Lewat instastory Wajah Rizky terkesan sebab ia mengunggah pusing namun masih sempat mengajak fan untuk taat beribadah Pusingnya gak hilang-hilang Kata Rizky selamat menjalankan ibadah sholat mangrit Rizky sendiri pernah khawatir jika Nadia mau menikahinya karena status artisnya Namun ia tetap berusaha berpikir positif dengan keputusan Nadia Tadinya kan Iki kan bayi telpon ya dari temen Iki bilang mau gak ta'arup sama Iki Rizky dia Siapa? Emang Kayaknya kenal deh suaranya Nadia Kata Rizky saat hadir di salah satu acara televisi bersama Nadia Cuma Iki gak mau nyebut nama Iki karena takut nerima dengan keadaan yang sekarang gitu Tapi di pikir-pikir kalau memang jodoh untuk tajat sholat duha udah gitu sholat hajat itu kan pasti harus tahu namanya dan orangnya juga Di sisi lain Nadia juga mengunggah ulang postingan seorang kenalan rupanya Sang kenalan kangen foto-foto bersama Nadia di masjid Nadia pun mengakui merindukan hal serupa sekaligus ingin hadir dalam kajian Keinget manusia ini terus beberapa hari ke belakang kangen banget biasanya bawel Gak punya stok foto jalan-jalan yuk seru sang kenalan Aman kok aman doain selalu kangen kajian Kata Nadia sambil memakai emosien menangis Nadia memang sempat dikenal suka foto dan pamit senyuman cantik sebelum menikahi Rizky Dia sempat mengunggah pesan positif di Instagramnya Betapa indah jika masih sendiri digunakan untuk menjaga hati dan sekaligus memperbaiki diri Kata Nadia Mungkin bukan tentang sepi atau sendiri hanya belum saatnya saja mudah menitipkan hati Itulah guys terkait Rizky dia yang sebab ngeluh pusing Sang istri yang mengenang momen-momen masa lalunya yang terciduk narsis di masjid Lalu bagaimana buat kalian guys terkait pernikahan mereka Terkait unggahan mereka ini Jangan lupa klik komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye